Hai guys, selamat datang kembali di channel Vivitan Aku juga juga instagramku di drawin mbak Vivitan atau satu lagi the pastel color khusus karya menggunakan oil pastel di video kali ini saya akan gambar simple aja ada karakter perempuan dia lagi jalan-jalan di jalan setapak terus nanti backgroundnya itu pemandangan alam menurut saya ini gambar simple ya mungkin paling kalau untuk pemula susahnya digambar orangnya nah untuk gambar orangnya juga kalau mau bisa disederhanakan terus untuk menggambar bagi kalian yang pemula bisa menggunakan pensil skeksa dulu baru nanti ditebalkan dengan sepidol nah untuk ukuran kertas yang saya gunakan seperti biasa ukuran A4 ya selamat menikmati 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 juga katembat untuk meratakan warna supaya jadi tercampur dan jadi lebih halus untuk bajunya saya gunakan warna turquoise green kita color dari bagian pinggir lalu di bagian tengah kita gunakan warna putih kemudian di blend menggunakan katembat lagi untuk rambutnya saya gunakan warna orange ini diwarnai pas di garis-garis rambut lalu sisanya saya gunakan warna pale yellow pada bagian awan saya gunakan warna turquoise blue buat dulu gelombang lalu kita isi di bagian bawah setelah itu ganti ke warna selanjutnya yaitu kobak blue nah ini kita garis di paling bawah dicampur aja dan di bagian paling atasnya gunakan warna putih sediakan katembat lalu kita campur warna dari bagian putih dulu baru turun ke bawah gunakan warna pale yellow lalu buat lingkaran ini adalah matahari setelah itu kita ganti ke warna orangis yellow kita warnai dulu kita warnai dulu awan di bagian bawah dulu dan gelombangnya selanjutnya gunakan warna pink kita color di bagian tengah dan di bagian atas gunakan warna pale yellow gunakan katembat kita campur ratakan warnanya ya selanjutnya selanjutnya saya akan tambahkan highlight dengan warna putih di bagian ujung lalu di blend kembali ini adalah warna pink kita buat awan-awannya lagi ya di bagian bawahnya kita color dengan pink setelah itu gunakan warna salmon pink nah sisa di ujungnya kita akan warnai dengan warna putih sisa pada bagian langit kita akan warnai dari warna orange di kiri kanan lalu makin ke tengah ya itu nanti kita akan color dengan golden yellow dan yellow selanjutnya ini adalah warna dark green saya akan warnai pohon gradasinya itu pertama adalah dark green kedua emerald green ketiga grass green keempat yellow green pohonnya ada yang besar ada yang kecil nah teman-teman bisa sekalian warnai juga yang kecil mungkin kalau yang kecil kan kalau misalnya cuma bisa dua tingkat atau tiga tingkat gradasi itu juga gak masalah selamat menikmati selanjutnya ini adalah warna male side green kita warnai pada gunung kita bagi-bagi dulu menjadi beberapa bagian setelah itu gunakan warna jade green kita gradasikan nanti sisa sedikit di bagian ujung kita gunakan warna pale yellow dan jangan lupa ini juga kita akan blend dengan menggunakan cotton bud nah karena warna pohonnya udah hijau rumput nanti juga hijau sekarang untuk triangle plant saya gunakan warna purple light purple violet dan pale yellow supaya warnanya itu lebih pop up lebih kelihatan dan setelah itu nanti untuk warna rumput saya akan gradasikan dengan warna moss green yellow green selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk warna batang pohon saya gunakan rasset salmon dan pale yellow memang sih warnanya terlalu jomplang ya perbedaannya antara warna rasset dan salmon tapi gak apa-apa nanti kita akan blend kita campur ya jadi warnanya nanti jadi warna baru gitu warna campuran oke kita lanjutkan dengan warna melesai green dan juga putih untuk warna matanya setelah itu ini adalah warna emerald green grass green lime green digunakan untuk mewarnai buses dan nanti ada sisa rumput ya sedikit nah itu kita akan color dengan warna yellow green pada jalan setapaknya saya gunakan warna dark grey grey dan light grey selamat menikmati pada triangle plan yang ada di depan saya gunakan warna lilac light purple violet dan salmon pink ini adalah warna ini adalah warna vermilion saya gradasikan dengan flame red untuk mewarnai bagian scruffnya dari bebek mulutnya dan kakinya untuk badannya sendiri saya gunakan warna light grey dan warna putih selanjutnya saya gunakan warna prussian blue coba blue turquoise blue dan putih untuk mewarnai air yang ada di danau nah ini caranya kita color dulu dari pinggir seperti ini kemudian ambil warna kedua yaitu coba blue kita arsih dari pinggir lagi tenang saja ini warnanya memang belum diratakan lanjut warna ketiga adalah turquoise blue dan warna keempat adalah putih setelah itu nanti gunakan cotton bud untuk meratakannya itu gerakannya seperti ini ya kiri kanan ikuti arus airnya ikuti arus airnya untuk celana dan sepatu saya gunakan warna light grey dan putih setelah diwarnai tentu saja gambarnya akan ditebalkan kembali menggunakan pensil 8B dan setelah itu selesai sudah untuk video gambar kali ini gimana menurut kalian semoga kalian suka dengan video gambar kali ini makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga habis dan sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya goodbye semuanya selamat menikmati selamat menikmati